Badung, turis asal Australia, Tore Gerard Vincenzo Bempasciuto, 23, memukul sopir taksi di jalan legian kelot seberang Lexiksi Bali-Barkuta, Badung-Bali. Sopir taksi itu mengalami luka robek di mulut dan lebam di mati kiri, pelapor sedang mengobrol bersama sopir taksi lainnya di TKP, ada bule, pelaku, bersama teman wanitanya marah. Marah sambil berjalan kaki kemudian mendekati pelapor dan menyundulkan kepalanya ke kepala pelapor, katakan nitreskrim polsekutai putu Ika Prabawa kepada wartawan, selasa 141-2020. Baka juga, warning, bule rusuh yang bikin onar di Bali akan dideportasi dan dibelaj klis pelaku juga sempat merampas handphone korban dan dibanting hingga pecah berantakan. Kejadian sempat terekam CCTV, keman wanita pelaku juga ikut memukul saat korban sudah jatuh tak berdaya. Berdasarkan hasil CCTV terlihat bahwa teman pelaku yang mana seorang perempuan terlihat juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban yang saat itu korban dalam posisi terjatuh, tambah Ika. Baka juga, ogah bayar belanjaan dan bikin onar, bule di Canggu Bali diamankan warga belum diketahui alasan bule itu marah-marah dan menyerang sopir taksi. Pelaku dan teman wanitanya sudah diamankan di Polsek Kuta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah berhasil mengamankan pelaku dan teman wanitanya, tim Opsnal selanjutnya membawa pelaku dan teman wanitanya ke Mako Kuta guna proses lebih lanjut. Jelas Ika, IDH IDH, Biro Makassar bule ngamuk bule bikin rusuh bule ngamuk di Bali-Bali.